Dalam rangka hari anti korupsi sedunia, Ketua KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan sejumlah lembaga di pemerintahan Kota Bekasi menggelar aksi penandatanganan stop korupsi antara KPK dan pemerintah Kota Bekasi. Ketua KPK Gusrajo mengajak masyarakat untuk tidak melakukan praktek korupsi dan mau melaporkan kasus korupsi yang diketahui. Bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kapolres Metro Bekasi Kota, dan sejumlah lembaga di pemerintahan di Kota Bekasi, minggu pagi memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Hari Anti Korupsi Sedunia ini dirayakan bersamaan dengan acara Car Free Day, Ketua KPK Gusrajo mengajak masyarakat Kota Bekasi untuk tidak melakukan praktek korupsi. Tak hanya itu, KPK dan Pemkot Bekasi juga melaunching whistleblowing system. Sistem tersebut merupakan program dari KPK yang diluncurkan sebagai tindakan pencegahan dan pendidikan terjadinya korupsi di wilayah Kota Bekasi. Whistleblowing system dapat dilakukan di berbagai lapisan masyarakat yang mengetahui praktek atau tindakan korupsi dan warga bisa melaporkan melalui sistem daring atau online. Tua KPK Gusrajo mengatakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dilakukan agar masyarakat mawas diri terhadap korupsi, agar masyarakat dapat mengingat dan mencegah setiap tindakan korupsi. Salah satunya kan yang sudah diresmikan hari ini, whistleblowing system itu memberikan kesempatan kepada orang, baik itu orang dari dalam internal di Kota Bekasi maupun masyarakat untuk melaporkan. Ya whistleblowing itu kan meniupeluit ya. Meniupeluit itu seperti kita meneriakan ada kejadian yang perlu harus kita laporkan. Jadi ini salah satu cara mengkontrol yang sangat baik sekali. Sementara itu pemerintah Kota Bekasi turut mengapresiasi kegiatan ini. Kan kita mah sudah, dari proses kelembagaannya sudah, sistemnya ingin kita bangun ya, pencegahannya sudah kita mulai, pendampingan dengan KPK. Bukan penindakan ya, pencegahan. Dengan Pak Sarip kan, Pak Sarip, Direktur Kreatifikasi. Sistemnya sedang kita bangun. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga diajak memberikan untayan kata di atas kain putih tentang pencegahan korupsi. Eric Kustara, Bekasi.